Setelah diguruh hujan dengan intensitas sedang sejak malam hingga dini hari tadi, tumpukan sampah dari limbah rumah tangga yang terbawa arus air dari sejumlah aliran kali membuat permukaan aliran kali sekretaris Jalan Daan Mogot II Kebonjurup, Jakarta Barat tertutup sampah. Sejumlah petugas penanganan prasaran dan sarana umum dari dinas kebersihan yang dilengkapi alat seadanya berusaha mengangkat puluhan kubik sampah dari limbah rumah tangga dari dalam kali. Menurut keterangan salah satu petugas, tumpukan sampah terbawa arus aliran air dari sejumlah kali penyenggah. Lama atau cepatnya proses evakuasi sampah yang menutupi aliran kali ini tergantung dari debit sampah yang ada. Karena kemarin ada hujan, jadi biasanya sampah kiri mana kalau ada hujan itu biasanya, udah gak aneh lagi. Ya pas kebetulan hari kemarin bekok kita juga dipakai ke wilayah lain, karena wilayah lain mungkin lebih parah, jadi hari kemarin tidak terangkat. Setelah diangkat dari permukaan aliran kali sekretaris, puluhan kubik sampah limbah rumah tangga ini rencananya akan dibuang ke tempat pembuangan sementara di kawasan peluit Jakarta Utara. Baitohir Lambang, Kota Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.